Wakil Ketua DPR RI, Rahmat Gobel, menyatakan akan membahas berbagai produk hukum terkait dengan bidang ekonomi saat menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Salah satunya adalah RUU Ketenaga Kerjaan. Usaha dilantik sebagai wakil ketua DPR RI, Rahmat Gobel mengaku akan mengevaluasi berbagai produk hukum yang tumpang tindih, diantaranya undang-undang yang mengatur ketenaga kerjaan dan perindustrian. Menurut Rahmat, pengusaha dan pekerja saling membutuhkan, karena itu ia akan berusaha melakukan harmonisasi kebijakan yang sama-sama mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha. Kalau nggak ada investasi, nggak ada lapangan kerja. Iya kan? Tapi investor itu masuk ke Indonesia juga melihat ada lapangan kerja yang besar. Ada sumber daya manusia yang besar. Nah bagaimana kita mengharmonisasi hubungan antara dua ini? Antara si investor dan juga kepada si tindakan kerja. Di sinilah tidak hanya sekedar investor kita undang memberikan lapangan kerja, tapi bagaimana investor masuk memanusiakan manusia. Menjadikan added value manusia itu. Bukan sekedar kos, tapi menjadi aset. Ya selalu kita ngomong bahwa manusia itu aset. Terima kasih.